Tapi kemungkinan besar dan benar aja sementara... Owen. Owen menjadi roamer. Jadi sejauh-jauh-jauh pemandang Niel yang menjadi nebein juga jadi jungler juga ya. Tapi kalau grog untuk nebein sih rada ini ya. Kenapa? Rada sulit Pak. Ya karena kalau kita ngelihat dari posisinya sebenarnya nebein itu ada pilihan kedua. Pilihan pertamanya adalah gengking dengan Owen. Masalahnya enak kan kalau grog itu menurut gue pribadi bukan dengan retri tapi dengan flicker. Entah itu nantinya dia wild charge orangnya di situ pada ke-stand dia pergi dengan flicker. Ataupun dia wild charge plus flicker. Nah itu sebenarnya yang terjawab Pak. Karena ini game sudah mulai. Let's see lah ya seperti apa ini ya di game yang kedua ya teman-teman. Antara Evil Psychon fans dan Sonic Prodigy jadi langsung aja nongol di kolom komen. Singkat! Kita akan ulah apa yang ada di pikiran Coach Leonhardt dengan mengambil ke arah grog jaglar. Lah 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 lah. Nah tuh ada miskalkulasi kan tadi tuh dikit tuh jadi balik badan tuh grognya tuh. Hehehehehehe. Ya tapi balik lagi dengan drafting seperti ini. Sebenarnya key to victory-nya dari EVOS icon sendiri. Tujudin mengambil ke arah Martis Jungler ditekuti dengan Doma menggunakan ke arah Moskov. Yang paling penting adalah jangan sampai terkenokop oleh Owen. Itu yang paling penting karena damage. Pilar damage-nya sebenarnya dari EVOS adalah dari Doma dan juga dari Krat. Yang dimana dua hero ini paling-paling-paling rentan dengan adanya crowd control berlebihan. Ditambah lagi dengan mereka tidak mau wall flicker. Itu menjadi salah satu problem juga. Apalagi dengan sekarang Krat! Kalau dipaksain Yura bisa nih? Terakhir. Iya masih bisa diamanin sebenarnya sama Yura. Tapi dia lebih memilih untuk Undra aja. Oke Niall masih bisa melawan farming anaknya cukup baik. Udah sedikit lagi level 4. Sementara Benedetta nemenin kayaknya ya. Lalu kalau kita bergerak ke area yang berbeda. Kak Ari dipukul masuk ke dalam satu ototaret yang dia milikin. Tapi Kak Dita juga bergerak di dalam A1 area yang sama. Doma sudah membawa tombak antar kota, antar provinsi, antar pedesaan, antar perkotaan ini pokoknya ya. Masih ditahan aja. Sementara untuk Sucuz ini udah mulai hadir. Akankah dia mau melakukan fight? Tapi di rata tidak. Walaupun tadi udah terkena sedikit dari speedy lightningnya. Tapi Sasura Aura masih gagal untuk bisa mendapatkan karena golpap tersebut. Ini dari mantannya jadi cover-nya teman-teman dari Evo Psychon ini bener-bener nunggu banget momentum sih. Coba mungkin untuk mengimitasi apa yang bisa di dapatkan oleh Lord May tadi. Momentum yang memang sangat-sangat berharga untuk teman-teman dari Evo Psychon. Tapi sejauh ini sejauh game berjalan. Onyx Prodigy memiliki notasi yang lebih solid dibandingkan dengan Evo Psychon. Lihat aja dari segi bantuan yang diberikan kepada Kari tadi. Pusat meledak tuh. Itu dia satu first blood didapatkan oleh teman-teman oleh Oli Prodigy. Oke walaupun tadi Petrifynya udah langsung dia gunakan guna untuk bisa mendapatkan Soekara Kufra. Tapi Nihil di area yang berbeda. Coba lihat ada kombo. Antara Grok dan juga Benerita membuat Sucuzin pun terkapar tidur siang di area Persungai. Walaupun untuk kali ini Veldora mau pergi ke mana lagi untungnya masih bisa pergi dari area tersebut. Hmm ada satu fun strong yang langsung mengetahui bahwa Nihil pun berada di dalam sana. Dan bahkan Nihil sepertinya masih punya retribution untuk mengambil ke arah orange buff tersebut. Veldora pun tumbang dan bahkan tidak ada pertukaran yang dilakukan teman-teman dari Evo Psychon terhadap Oli Prodigy. Membuat sejauh ini Oli Prodigy masih merasa sangat-sangat dikit dan nyaman. Nih ini Yura mendadak nih ngedash nih. Ngedash apa mau gimana? Nih pas nih ke arah tembok tuh. Wek 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 tuh. Tuh bentar lagi tuh. Coba coba masih jauh di belakang. Oh belum mau dia belum mau ngedash tuh. Tapi ternyata fun strong terlebih dahulu yang emang maju. Tapi udah ada Yura lagi di dalam area tersebut. Dia kedorong tadi ya sekali dengan adek knockback dari Moskov membuat link-nya putus. Dan Moskov pun tidak bisa tertarik keluar sana. Tapi Lutfi lihat pergerakannya. Udah mulai melakukan sedikit diving yang cukup jauh ke dalam sana. Membuat Vildara pun sepertinya ya dia harus melakukan minion clear. Sementara Lutfi masih bisa melakukan rom dengan cukup baik. Dan bahkan dari segi emblemnya pun. Paramis lagi dan lagi menggunakan ke arah penambahan momo speed dan juga penetrasi yang membuat. Demasi ini bakal besar banget. Apalagi di arah Arli seperti ini dimana D pun sudah mengetahui dengan adek Van Strong. Mencoba untuk menghancurkan dirinya dia. Tapi masih bisa disabarin oleh Kufra dari Van Strong tadi. Itu bagus banget loh tadi backup. Walaupun tadi itu kan udah kena tyran rage-nya ya. Mau maju itu Moskov-nya. Tapi ternyata langsung dihadang aja oleh Kadita. Owen yang mencoba untuk memberikan gangguan. Untuk kali ini masih ada abis walker yang bisa digunakan juga oleh Doma. Mereka mulai maju semuanya. Ada susu juga di area tersebut. Tapi untuk kali ini dengan Adekal Altar mereka semua masih cukup berani untuk bisa melakukan teamfight terus-terusan. Cryt baru hadir di area tersebut. Akankah mereka melakukan teamfight kembali? Tapi ternyata kali ini karinya berhasil dihancurkan dengan Rockwave. Yang mendadak menjadi milik dari Cryt. Yah Cryt pun telah mengambil ultimate dari Owen. Tapi balik lagi Turtle pun juga sudah mulai sentuh juga oleh teman-teman dari Onic Prodigy. Dan dari mantan ninja Choji. Dengan adanya susu Jin yang di dalam sana. Mungkin ini bisa menjadi Turtle juga untuk teman-teman dari Evo Cycon. Apalagi dengan Nile yang sudah di injek oleh seorang Veldora. Membuat Veldora pun harus mundur lebih dahulu. Tapi lihat Turtle-nya kosong. Gak ada yang bisa megang Owen. Apakah bisa mendapatkan momentum tersebut? Karena udah ada sih knock-up tapi sayangnya Owen pun tidak memegang Retribution. Yang membuat dia pun melepas Turtle tersebut. Buset ini pertempuran ya. Tapi Wild Charge again and again ternyata untuk Cryt. Kembali membalikan keadaan sedikit lagi. Tapi Yura-nya berhasil mendapatkan pula karena Cryt. Vansrong-nya selamat. Ada pertempuran yang terus terjadi tadi di Aramid. Hmm. Oke. Tadi dari Yura-nya ya hampir banget bisa numangin Vansrong. Tapi bener-bener ini masih mendisiplin banget sih Pak. Dari kedua belas sisi. Mau dari Evo Cycon dan juga dari Onic Prodigy. Mereka masih gak mau kelihatan overcomit pada suatu hal. Begitupun juga dari Onic. Yang dari tadi mereka punya banyak banget momentum. Untuk bisa menumbangin teman-teman dari Evo Cycon. Tapi Evo Cycon pun demikian gitu loh. Bahkan udah mulai di counter setup juga dengan adanya Veldora tadi. Yang langsung saja menaiki ke badan Nile. Membuat dia pun jauh dari Tartal. Dan Tartal pun diamankan oleh Evo Cycon. Yang membuat network-nya pun juga udah mulai tipis-tipis. Sama-sama. Hanya berbeda di angka sekitar seribuan gold aja. Yap. Ini Daumah-nya juga udah bergerak ke bagian bawah. Para Polbab diamankan terlebih dahulu. Power of Nator tadi memberikan damage yang cukup maksimal pula. Sudah-sudah jadwal level 8 mengejar langsung ketertinggalannya dengan Nile. Yang dimana tadi dirinya. Tertinggal ya dari sisi leveling. Di bawah Gumpra-nya masih belum terdeteksi. Ada Kadita pula. Kari-nya ada di dalam area tersebut. Sudsujin hadir. Tapi mereka dipukul baru coba lihat attack speed dari Doma. Hih. Udah mulai itu ya. Di bottom line Tart pun sudah dilepas dari segi Tart-nya. Tapi Yura. Coba untuk mencari sedikit posisi juga. Untuk bisa menarik beberapa player dari Hoseiken. Tapi sejauh ini masih belum tertemu. Tapi Lutfi. 1v1 situation melawan Veldora. Coba untuk melakukan an eye for an eye. Melarikan diri. Tapi lihat. Tampol terus. Gak kelar dari tadi ya. Pak. Mohon maaf itu ngelemparnya gak kelar-kelar. Tapi balik lagi dengan di arah bottom line. Dengan adanya kelatar yang cukup digunakan dari kedua belah tim. Membuat team fight pun masih belum kelihatan siapa pemenang aslinya. Tapi Lutfi pun sudah masuk daut belakang. Di sedikit knock up oleh Sudsujin. Dan Sudsujin pun ternyata masih belum bisa mengeluarkan decimation-nya dengan on point. Oh itu dia. Buset itu dia decimatenya. Sedikit lagi Yura tinggal dicolok. Dan bener aja ada korban kedua. Dan ini akan kami jadi korban ketiga. Karena sesaat lagi menjadi milik dari Valentina ternyata. Oke. Mengamuk sepertinya pemain dari Evo Saikon. Namun di area yang berbeda. Coba lihat karinya. Yang mana akan langsung ke arah para Pelbap. Tapi masih ada Moskov di area tersebut. Moskov coba untuk melakukan defensif ke arah top lane. Tapi tadi ya. Tiba tadi ya. Bisa dibilang itu cukup rapi sih untuk teman-teman dari Evo Saikon. Mereka awalnya itu tadi pengen mundur pak. Tapi gak jadi. Dengan adanya Lutfi dateng. Lutfi dateng. Tenang knock up sama Sun Tzu Jin. Oh itu dia. Lagi-lagi. Di area top lane sana. Ditumbangkan dengan Van Strong. Selalu dengan adanya Titans Revenge ya pak. Dia awalnya dari situ terus. Yang menandakan bahwa memang. Dari tadi D-nya. Kurang sekali yang namanya proteksi dari teman-teman yang lain ya pak. Yap. Ini Sun Tzu Jin. Untung baru satu masih ada. Satu Mortal Coilnya. Kalau enggak buset ya. Yang di belakang udah setia semua. Ayo sini Sun Tzu Jin. Ayo bersama gitu. Tapi D-nya pun 0-2-1. Masih level 9. Tertinggal satu level. Moskov. Udah mulai ini damage-nya. Udah mulai meresahkan. Mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah. Dari satu altertar. Coba lihat mau ditabrak sama Wild Charge. Didorong. Bisa didorong. Enggak jadi ya pak. Ya balik lagi. Karena dia juga jauh dari dindingkan. Membuat dia bisa balik lagi di knockback. Oleh Doma. Tapi Doma pun lagi dan lagi. Aduh mekanik melawan. Seorang D. Dan ternyata masih bisa dimenangkan. Dimenangkan. Karena D pun tadi mengeluarkan. Speed Light Vila. Pertama kali dibandingkan dengan Moskov. Membuat dia pun menang dari segi attack speed-nya. Balik lagi ke arah mid lane dan juga bottom lane. Sepertinya. Udah mulai ada sedikit permainan yang berbeda dari Ony Prodigy. Dimana lutinya justru. Mencoba untuk mencari split push. Yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Ony Prodigy. Ya awalnya. Dia lah yang melakukan hal tersebut. Tapi mengingat bahwa dia sudah tumbang dua kali. Kayaknya dia udah harus mulai mencari uang deh. Untuk bisa menajamkan lagi semua serangan nya dia. Karena dia tadi masih belum berasa banget. Untuk melawan Doma nih pak. Wey. Hampir aja. Hampir aja kerana tadi. Udah berubah menjadi grok seperti itu. Tapi Fastrong ditarik. Ada bola yang ditarik mendadak. Berubah cosplay jadi lato-lato. Tadi sepertinya. Namun sekarang lutvinya mulai maju lagi. Fastrong yang mundur dulu. Critenya membalaskan keadaan. Asura Aura gak kena karasi apapun. Dipalaskan. Yura masih mencari siapa nantinya. Akan langsung dia tarik. Tapi ternyata tidak. Mundur lagi. Ini mainnya bener-bener aman banget sih. Dari dua belah tim. Gak ada. Infant yang bener-bener terlalu besar-besaran. Tapi mungkin bakalan ada setelah ini. Mengingat bahwa Lord pun juga sudah mulai pop up. Tapi ini adalah Lord yang masih biasa aja. Walaupun demikian mas. Pastinya akan ada yang. Coba untuk mengambil Lord tersebut. Apalagi dengan melihat kondisi bahwa glue pun. Sedang melakukan observasi terhadap. Area yang ada di sekitar Lord. Dengan observasinya pun. Sudah menghasilkan bahwa Owen. Ternyata tadinya ada. Di daerah tersebut. Yap. Untuk D. Masih anteng nih. Tyrant revenge nya. Konek. Dijapit. Dan lejap sudah Kadita. Bagus sih dari tadi emang. Kufra ini kayak menyelesaikan masalah banget ya. Selalu nyari ke arah Nael nya. Juga selalu mencari ke arah D nya. Membuat damager dari Onik pun tidak berasa. Dan bahkan kalau Artapun di pop up. Mencoba untuk memberikan sedikit proteksi. Terhadap teman-teman yang lainnya. Tapi lihat Nael di belakang sana. Krayt mencoba untuk mengejar. Dan bahkan masih bisa survive. Tiga. Flager pun dilakukan untuk mengejar ke arah Nael sendiri. Dan bahkan walaupun crit pun tumbang. Itu masih gak masalah. Tapi kalaupun gak tumbang. Ini adalah hal yang sangat merugikan. Bagi teman-teman dari Onik Prodigy. Tumbang pun untuk seorang crit tapi. Lihat. Di arah buff nya. Su Sujin pun telah mengambil orange buff dengan cepat. Dan bahkan Owen pun mencoba untuk melarikan itu. Tapi tidak bisa sama sekali. Boset numpang lewat depan Moskop tuh. Coba lihat tadi. Sempat tuh ngelempar dua tombak. Cepet banget tangannya. Cepet pak. Dua tombak. Aduh. 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 Ini bisa dibilang menjadi. Gameplay untuk EVOS icon sih. Untuk di game kedua kali ini. Mengingat bahwa mereka. Sangat-sangat operasi. Dan bahkan. Baik lagi ya. Dengan adanya grog jungler. Ya susah sebenernya. Untuk mencari momentum. Apalagi tanpa adanya flicker. Kita bisa melihat ini. Memang ada beberapa awal yang saya lakukan. Tapi backupnya siapa? Ya. Itu menjadi pertanyaan. Ya kita ntar lagi nih. Kemungkinan besar akan ada ROM. Lalu pergi. Eh ROM lagi. Consil lalu pergi kemana. Eh ketahuan. Magic Sentry. Lord nya. Di bawah. Udah siap masuk. Veldora 026. Santuy dia dulu. Bertemu lagi dengan Lurky. Tapi agak cukup ngeri ya. Kalau mau ketemu dengan. Satu pengguna dari glue ini. Namun untuk sekarang. Tyrant revenge nya. Dibalaskan dengan wild chart. Dan berhasil dia masuk ke dalam. Satu best turret utamanya. Oke. Minen pun berhasil ditahan. Begitu saja. Dan Niall pun. Lagi dan lagi. Mencoba untuk. Mencari momentum. Dengan adanya wild chart. Tapi sayang sekali. Masih belum bisa membuahkan. Hal yang begitu baik. Untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Untuk sekarang. Network nya pun. Sudah-sudah terbalap. Oleh teman-teman dari Infozyken. Dengan perbedaan. Di angka 4.000 goal. Tapi. Memang dari tadi. Kedua belah tim. Masih kesusahan. Untuk menembus. Satu sama lain. Oke. Owen. Masih berhasil pergi. Tapi barusan. Hilang. Sudah agak sedikit. Terlambat. Dari Call Ultra. Memang disiptakan doakan. Untuk kali ini. Hampir terjepit tadi. Di area rumputan. Ataupun di area dinding. Rockwave pun tidak sempat lagi. Untuk bisa memberikan damage. Yang cukup maksimal. Kepada beberapa player. Yang dimiliki oleh Evers. Icon. Wow. Bisa nyangkut disitu. Grog nya ya. Nyangkut dia. Nyangkutnya agak-agak. Sayang banget ya. Yang membuat dia. Harus tumbang. Tapi balik lagi. Lutfi. Tadi ambil saja. Terperangkap. Tapi masih punya Nae Forer Nae. Untuk melarikan diri. Dan bahkan. Kita bisa melihat. Bahwa dari segi keadaannya. Nile. Jawa ini. Susah sekali. Untuk mendapatkan. Bahkan satu kill saja. Ada teman-teman. Sementara. Kita bisa melihat. Bahwa Cryt. Siapapun sepertinya memakai Valentina. Di game kali ini. Eh sorry. Di hari ini. Kayaknya selalu menghasilkan. Hal yang positif. Ya. Ini. Dia tadi juga. Yang. Terlihat dari Veldora ya. Landing pass nya. Juga bagus banget. Dia bisa membantu rekan-rekannya. Terus-terusan. Untuk 1v1 situation. Dengan Benedetta. Juga Bene udah mulai puyeng ya. Karena. Mau ngelawan dia. Pastinya bakal lama banget. Enggak dilawan nantinya. Dia bakal ngerepotin banget. Mantara sekarang Lord. Udah nongol kembali. Network. Ada perbedaan di angka sekitar 5 ribuan. Ada beberapa item pula dari tersebut. Apabila mereka bisa mendapatkan. Satu momentum yang pas. Untuk Onyx Prodigy. Dengan. Menit segini. Harusnya. Di Kari. Udah bisa menghantarkan damage yang cukup baik. Loh. Ini harusnya. Bisa menghantarkan damage yang cukup baik. Damage yang sangat besar. Dan juga. Lord. Udah mulai dicolek oleh Sutujin. Nile nya. Melihat dari kejauhan. Peldora. Memberikan backup-an di area tersebut. Bahkan ada tiga player-nya. Yang masih bersembunyi dalam rumputan. Dan juga untuk sekarang. Ada tiga player yang memiliki oleh Onyx Prodigy. Mulai hadir pula. Hanya saja di rumput yang berbeda. Benedetta nya. Melas. Mungkin dia. Masuknya nanti. Jadi bakal terakhir-terakhir saja. Untuk bisa membekal juga beberapa main yang memiliki oleh pemain dari Evo Saikon. Namun untuk sekarang. Dari Lord nya. Nile nya udah langsung aja. Mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi episode dari Lord tersebut. 11 ribu damage. 7 ribu. 6 ribu. Dan sekarang. Hanya terlihat sekitar. 3 ribu SP. Dan benar saja. Brazil langsung diamatkan. Dan juga di bagian belakang selanjutnya di pertempuran. Dimana beberapa pemain yang memiliki oleh Evo Saikon. Langsung aja menghilang. Dan saat cepat. Veldora yang sedikit lagi api tersisa. Tiga player yang memiliki oleh Evo Saikon. Langsung menghilang. Dan saat cepat. Ivo Saikon mencoba langsung pulang. Karena udah enggak terlalu kondusif lagi keadaan. Tsuchu Jin dan juga Cry. Mereka terpisah. Hilang sudah momentum yang dimiliki oleh pemain dari Evo Saikon. Karena mendadak. Berhasil dihancurkan pula oleh seluruh pemain dari Onyx Prodigy. Tanpa ada satu orang pun. Yang memang berhasil dibalaskan dari sisi point kill. Dan lenyap sudah. Tiga player. Plus beberapa turret. Yang dimiliki oleh Evo Saikon. Dan momentum yang sangat baik. Mereka ciptakan. Onyx Prodigy. Iya. Dengan lot yang mereka ambil. Bahkan tiga player yang sudah tumbang di tangan teman-teman dari Evo Saikon. Senggaknya ini menjadi salah satu push potential yang sangat kuat. Yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Ada spear of destruction datang dari seorang Moscow. Tapi sayangnya itu tidak bisa menahan Lord yang sudah mulai masuk. Karena lihat Luffy. Alek tuh. Untuk menutup semua minan yang keluar. Dan bahkan Farhamis pun menyalakan cloud altar. Untuk bisa melakukan defensive maneuver terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy. Walaupun hanya bisa menghilangkan satu target saja. Dengan adanya diang tumbang. Senggaknya itu worth it. Pertukaran yang cukup baik itu teman-teman dari Onyx Prodigy. Setidaknya. Untuk mengembalikan keadaan menjadi sama-sama di angka 46 ribu dari segi net worth. Wow net worthnya. Bahkan untuk sekarang Onyx Prodigy lah yang langsung mengejar memimpin. Untungnya. Barusan masih bisa dibalikin lagi oleh pemain dari Revers Icon. Skyguard dan Helmet sekarang dimiliki oleh Niel. Purple buff diambil. Diambil. Lutfi mau pergi ke arah mana. Terlihat dari Sud Sujin. Menghancurkan dulu ke arah satu Little Wanderer. Owen bertemu dengan Veldora. Sementara Yura di belakang terlebih dahulu. Dan ini dia insta replaynya. Iya. Lihat bagaimana dari Lutfi. Dia benar-benar nahan banget. Untuk ngeluarin elektrofono lo. Dan keluarin pas banget. Minion itu juga keluar. Berbandingan dengan Niel. Yang mengeluarkan adanya satu tembok di belakang sana. Membuat. Minion pun benar-benar sempit banget. Dan itu yang membuat. Dari segi Lord nya. Ya masuk begitu aja. Salah-salahan gitu loh. Gak bisa ditahan sama sekali. Waduh. Itu dia Lutfi nya. Consil yang tadi langsung dikeluarkan juga oleh beberapa main. Melika Landa Prady. Namun itu sekarang Veldora nya. Udah berubah menjadi halal kecil. Grab-grab nya. Tapi Kraut nya memulai ke arah mana. Sedikit lagi. Terusnya Kraut dia berhasil dihancurkan. Ada tiga player yang mengikir oleh Evo Cycle. Mereka harus pulang. Harus masuk ke dalam base nya. Guna untuk mengamangkan posisi. Tapi rata di area yang berbeda. Dan sedikit lagi HP tersebut. Tapi Veldora masih bisa mengamangkan dirinya. Memulai ke arah mana. Masih kari dengan begitu. Banyak damage yang ada di dalam tumpunya. Sedikit lagi HP tersisa. Van Strong ditarik keluar. Gak boleh pulang. Diajak main lagi. Immortal nya pecah. Udah ada tas, 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 tas. Alek. Sofina belum dikeluarkan pula. Dan empat player sekarang berada di dalam base dari Evo. Dan benar saja. Game kedua menjadi milik dari Onyx Prodigy. Wow.